Oke guys sekarang kita sudah sampai di Rospek nih sekarang Banyak aku sedang sekarang nih menjelajah Rospek Ke gudang yang tertua di Rospek lah orang cakap Tapi ya selama nih belum ada lagi belum ada lagi kepastian bahwa ada apa-apa dalam ke gudang nih ini gudang tertua di sini sekitar umur gudang nih dalam 22 atau 30 tahun lah udah berdiri gudang dan kita coba jadi merahun-raun dia punya papan dia punya papan nih 30 tahun tapi tidak pandai dia berubah dia punya papan orang boleh tengok sendirilah besi dia punya zinc dia punya bata macam orang yang umur dalam puluh tahun begitulah kita tengok kan tapi ini gudang cukup lama sudah gudang nih namun kita tidak tahu misteri dia apa kalau disini sekarang kita coba raun-raun sebelum kita tanya yang orang berdekatan disini kita boleh tanya kak ini tempat puluh ini tidak antuk kayaknya ini aku belum pastikan lagi namun kita coba tengok dan kita tengok ada tulisan kat pintu nih oh ya dia punya tulisan di larang masuk aku tidak tahu maksudnya apa gudang nih bekas gudang banyak ini ada orang cakap begini pernah terjadi case itu namun selama ini bagian sini ada yang pernah melihat penampakan-penampakan aneh lah tapi itu pun masih dalam misteri ya bis saya pun belum pernah melihat sendiri dan kita pun tidak berani kalau mau masuk lancang keempat orang ini guys kalau orang boleh tengok di depan kita banyak sekali bajak yang tua begitu lama tidak pernah diperhatikan sama orangnya dan mari kita tengok ada satu benda aku nanti itu mitos saya belum pasti itu cerita-cerita orang lah kan kita musti mau cari tahu dulu apapun nyebab tapi kata orang pernah lah terjadi disini namun kami pun baru menyelidiki macam mana dan ini perigi cukup tua sudah lumut-lumut tapi yang anehnya disini ini gudang-gudang bajak karena pada perigi disini ini kira-kira untuk siapa perigi dan ini satu lagi ini tidak tahu apa ada punya si dalam kita pun tidak berani mau tengok lah terjun kalau terjun tidak aja macam perasaan buruk tapi kalau terjun coba boleh sampaikah boleh sampaikah boleh sampaikah boleh sampaikah apa kat dalam itu ada ada benda di aneh macam warna putih bukan ular gitu nah ini ini paling tua ini yang paling tua lah terigi disini sebelum sepurnya bangun ini lah terigi yang paling tua bak disini dulu kata orang kampung mbak perkampungan yang disini disini perkampungan orang cakaplah sebelum kabun nikana buka kita disini dulu kampungnya kita masuk orang-orang yang yang tidak ada agama gitu apa gitu lah ini lah dibangun nih perigi 2000 eh seribu lebih ini belum lagi aku benar kurasa aku belum lahir begini ada mari kita panya orang oke sekarang kita akan bertanya salah satu pekerja disini yang tergolak di kampung ini eh jadi bang macam mana nih bang nih kami dengar-dengar cerita perigi belakang itu pernah orang bilang ada kena kubur disitu betul atau tidak ya hai guys itu dalam perigi itu jangan main-main disana itu ada hantu itu itu jangan kau main-main jangan pergi sana bahaya bang 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 fokus dulu bang fokus dulu nanti terus tunggu tengok tidak bagus juga bahaya disana ada hantu tidak boleh main-main budak-budak kurang tua pun tidak boleh pergi sana kenapa abang cakap adam tuh ya hari itu ada hantu kecil begini ada hantu toyol disana ada tidur disitu abang pernah nampak kah? nah disana orang balik-balik cakap oh saya pun jadi takut nah hari itu saya nampak nggak tahu daun nggak apa saya pun ikut jelah orang yang cakap dia cakap hantu saya ikut hantu lah itu tapi ada dua perigi di belakang itu bang? nah satu perigi itu mata perigi itu jaman piramli punya dari mana? dari mana? masa perigi nih dari mana perigi dari mana perigi masuk dalam main bambang apakah kena mengendak perigi sama piramli nih bang? kalau ini bang? soalan ini aku tanya serius dengan serius bang ini gudang udah berapa lama? abang yang paling lama tinggal sini? disini kurang pasti lah berapa lama bapak saya disini pun baru nggak sampai karena si pikir pikir yang ada buang disini kerja disini oh bang baru pindah sini oh berarti ya bang bukan orang lama? bukan jadi orang lama orang lama bang? orang lama yang di belakang gas itu akhirnya bang udah sangat jatuh ya oke oke pasti pasti nah iya iya kami mau bertanya soal ini tempat rame-rame orang berkata disini bilang ada apa ini cerita cerita mistis hantu lah begitu betul nggak? memang betul betul seratus peratus kami sokong memang betul nah semasa dulu semasa kami kami pertama masuk kerja sini memang kami selalu dihantui oleh hantu nah lepas itu maksud pak cik selalu dihantui oleh hantu maksudnya? ya selalu bikin takut saya bila malam saya tidur yang saya nampak ke depan mata hantu saja hantu saja sampai-sampai tertidur pun susah nah itu saja penjelasan dari saya jadi kenyataannya memang gitu lah cik memang betul betul dan budan ini kami perkirakan dia punya umur sekitar 1.000 tahun atau 2.000 tahun begitu lama? iya paci ini nggak betul nih guys macam orang-orang sini macam pelik-pelik ya cik nggak tahu apalah cintanya mana? eh hilang sudah? magic magic mana sudah? dia itu magic kamu punya kawan nggak? wah kawan kau? wah dia memang menjaduh pandai hilang-hilang jadi siapa yang kita tanya tadi? hari siapa yang kita tanya? itu dia punya ano dia ada juga kawan dia dia pandai hilang-hilang alimunan hai kok itu aku bertigur di belakang kadang-kadang ada itu kita cek, kita cek hilang nggak? ini hilang itu abang-abang udah takut yang betul aja bang kau nih dia itu magic itu magic susah mau dia agak hilang-hilang kalau begitu oke guys sekian konten hari ini dan kita akan buat misteri lagi di lain hari dan insya Allah ada rezeki lebih akan kami buatkan yang terbaik lagi ya dan gudang pasal gudang ini kami tidak tahu apa yang akan terjadi ini dan apa masalah dia kita belum tahu abis sekedar kita mau bertanya kepada orangnya salah bertanya karena orangnya pun ditanya tidak paham tidak berapa betul ini jadi sekian dari kami ini Bapak dia mana mau ini mau jual ini mau guys ini mau ini mau ini kalau boleh saya coba kalau kau mau tapi disini selama disini orang berapa tahun tanda dia orang-orang sini semua baik-baik berlaku terima kasih terima kasih